Saudara kepolisian daerah Sulawesi Utara menggelar operasi Zebra mulai hari ini. Operasi Zebra bertujuan untuk menciptakan kepatuhan pengendara dalam berlalu lintas demi mengurangi angka kecelakaan di jalanan. Satuan Lalu Lintas Polresta Manado menggelar operasi Zebra di jalan Sameratulangi pada Senin pagi. Sasaran utama dari operasi Zebra diantaranya pengendara yang melawan arus, pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, serta pengemudi mobil yang tidak menggunakan sabuk pengaman. Mulai hari ini operasi Zebra akan berlangsung hingga 8 November mendatang. Informasi lebih lengkap kita langsung sampai jurnalis Kompas TV, Yanemi Kesingal di Manado, Sulawesi Utara. Yanemi ini digelar mulai pagi tadi operasi Zebra. Bagaimana tingkat kepatuhan pengendara saat operasi Zebra ini diberlakukan? Ya, selamat siang Paskalis dan Saudara. Hari ini merupakan hari pertama digelarnya operasi Zebra Samrat 2020 di Kota Manado dan termasuk di 15 Polresta dan Polresta yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk hari pertama digelarnya operasi Zebra Samrat 2020 ini, Polresta Manado telah menjaring puluhan pelanggar lalu lintas yang mayoritas pelanggar ini melakukan pelanggaran yang kasat mata yakni tidak menggunakan helm dan juga tidak menggunakan sabuk pengaman saat berkendara di mobil. Yana, ini kan dilakukan operasi Zebra ini dilakukan di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai. Nah, apakah ada hal yang berbeda yang dilakukan polisi ketika operasi Zebra dulu ketika belum ada pandemi dan sekarang ketika ada pandemi? Ya, Kepolisian daerah Sulawesi Utara sendiri di tengah pandemi COVID-19 dalam melakukan operasi Zebra Samrat 2020 mengedepankan upaya preemptif sebanyak 40 persen upaya preventif 40 persen dan 20 persen untuk penindakan atau penegakan hukum sendiri. Nah, dari yang kami pantau tadi Kepolisian yang melakukan operasi memang menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan juga sarung tangan tetapi juga kemudian dari pantauan kami bahwa sejumlah pelanggar yang tidak menggunakan masker diberikan teguran tetapi juga diberikan pembagian masker yang disiapkan oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Kota Manado. Oke, Yana kalau hari ini yang sudah dilakukan pelanggaran yang paling banyak yang ditemukan polisi ini apa? Lalu nanti ke depannya fokus untuk pelanggaran-pelanggaran ataupun pelanggaran yang dilihat oleh polisi oleh pengendara baik itu motor dan mobil apa saja, Yana? Ya, tadi sesuai dengan yang kami konfirmasi kepada Kasat Lalu Lintas Polresta Manado bahwa mayoritas pelanggaran yang ditindak untuk hari ini yaitu pelanggar yang tidak menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 dan selanjutnya pengendara yang tidak mengenakan sabuk pengaman saat berkendara menggunakan kendaraan roda 4 memang sejumlah fokus akan diarahkan oleh kepolisian dalam operasi Sebra Samrat 2020 kali ini yakni pelanggaran-pelanggaran yang kasat mata seperti tidak menggunakan helm saat berkendara tidak menggunakan sabuk pengaman memakai atau menggunakan kendaraan dengan kenal pot bising selanjutnya anak-anak di bawah umur yang kemudian kedapatan membawa kendaraan baik roda 2 maupun roda 4 yang artinya mereka belum memiliki surat izin menguimudi baik, terima kasih Yana Mika Singa melaporkan langsung dari Manado, Sulawesi Utara